Mbak Kahyang dan Mas Bobi Selamat menempuh hidup baru Pokoknya segera diberi ngomongan Sakinah, mawadah, barokah Sampai kakek nenek Jangan sampai Istilahnya putus Pokoknya langgang terus Dari saya sudah Sulit untuk diucapkan Dengan kata-kata Pokoknya senang, bangga Terus ada juga Perasaan tegang gitu Kan orang nomor satu Se-Indonesia ya Jadi kita kerjanya harus Maksimal mungkin Semuanya harus totalitas gitu Perasaannya sangat bahagia banget Dan sangat accepting banget Bisa dilibatkan dalam pernikahannya Mbak Ayang dan Mas Bobi Rasanya Seperti gak percaya ya Di antara semua band yang ada di Solo Ternyata kita yang dipercaya Dan dipilih Saya langsung sama Bu Monik dan Mas Gibran Rasanya senang banget Mbak Karena ini kan saya juga warga Solo nih Ya seneng banget Otomatis kan nih Jalanannya tertata rapi nih Banyak nih yang jaga-jaga Dari Solo sampai sini Gak disini doang Banyak sih nih Sampai kota Solo Semuanya meliputi Kalau Buat saya mah Seneng gitu Kalau ada gini Ya saya bangga lah Pak Orang ini kan Di Gimana ya Kita kan kerja buat itu Bapak Jogowi Kapan lagi kita bisa ikut Ya cukup senang Mbak Cukup bangga Untuk acara sebesar ini Ya Rasa senang orang kecil Bisa ikut acara Pak Presiden gitu Selamat pagi Salaman dulu akan mau kondangan Sudah enjan Sudah enjing Aduh seneng banget pagi hari ini Lihat Rika semangat banget Kayaknya ya Iya dong semangat Tapi gak juga sih Sebenernya deg-degan juga ini Karena kita akan sama-sama Jadi saksi pengucapan janji suci Pasangan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasuti Betul Pokoknya ada tiga huruf yang paling ditunggu pagi ini Apa itu? S, A, sama H Sah Wah iya benar juga Alhamdulillah Darakallah Amin Dan selama satu setengah jam ke depan Kita berdua akan melaporkan nih Gimana prosesi arak-arakannya Kemudian akat nikahnya juga Pastinya dari Kahiyang dan Bobi Betul sekali Dan untuk mengetahui persiapan Mempelai pria dan keluarga Jelang akat nikah Dan keberangkatan menuju Gedung Geraha Sabah Buana Kita langsung tanyakan saja Pada reporter Net Aulia Rizky Sugeng Enjang Aulia Gimana nih persiapannya Bobi Nasuti Dan keluarga pagi ini Gimana sekarang Topik dan juga Rika Ini di kawasan Kametriadi ya Dekat dengan Hotel Alila Ini sudah ramai sekali Dari masyarakat atau warga Yang sudah siap untuk melihat Kirap dari Bobi Nasuti Dan juga keluarga Ini kalau misalkan bisa dilihat ya Di kitar saya dari seberang sana Kemudian di depan saya Ini sudah banyak sekali warga Yang ada juga para pekerja Yang kemudian keluar dari kantornya ya Ada juga para ibu-ibu yang datang Sengaja langsung ke sini Tadi ada juga bahkan yang naik motor Kemudian lihat ramai-ramai Langsung parkirnya berhenti di sini Tapi coba saya tanya di belakang saya Ibu-ibu bapak-bapak udah siap? Belum sih? Mau lihat kirap dari Bobi Nasuti Ya Oke Sudah ramai sekali ya Jadi memang ini menarik antusiasma warga Tapi sampai saat ini memang belum dilakukan kirap Karena rencananya kirap dari Bobi Nasuti Dan juga keluarga ini Akan dilakukan di jam 8 pagi nanti Nah ini di kawasan Alila Di depan hotel Alila itu sudah steril Tapi nanti untuk kirapnya sendiri Akan menggunakan kereta kencana Sebanyak 4 buah Yang nantinya akan membawa Bobi Nasuti Ada ibu danya Dan juga keluarga-keluarga inti Seperti sepupunya juga ada Nah tapi untuk rombongan keluarga Tadi sudah berangkat lebih dahulu ya Menggunakan mobil Nah nanti untuk kirapnya sendiri Akan berjalan Melewati jalan selama terjadi ini Kemudian belok kiri Dekat dengan rumah sakit Panti Waluyo Melewati bundaran Stadion Manahan Sampai menuju ke kediaman Presiden Jokowi Atau kediaman Kahiyang Ayu ya Nah yang jelas disini ramai sekali Tapi untuk rombongan nanti Ketika sudah sampai disana Sampai disana kemudian menjemput Kahiyang Baru akan menuju ke Geraha Sabah Buana Setelah rombongan dari kereta kencana ini Berangkat Barulah akan disusul dari RI2 Kemudian Menteri Dan juga Duta Besar Akan langsung menuju ke Geraha Sabah Buana Untuk melakukan prosesi hijab kabul Nah sampai sekarang kita masih menunggu ya Disini sudah ramai sekali Makin ramai Jadi ditunggu aja Jadi ditunggu aja Kereta kencananya akan lewat sini Kita akan lihat antusiasmennya seperti apa Gimana gantengnya Bobina Setion ya Yaudah sementara itu Kembali ke Tomik dan juga Rika Oke Aulia Rizky melaporkan dari hotel Tempat mempelai pria Bobina Setion dan keluarganya ini menginap Tadi kita bisa lihat Excitementnya ya kan Banyak warga yang udah Ngumpul di depan Karena pengen lihat nanti Arak-arakannya seperti apa ya kan Pengen jadi yang pertama Untuk ngeliat pastinya Bahkan ada yang mau kerja Melipir sebentar Menunggu kirap dimulai Begitu ya Iya dan ini pasti Apa namanya Excitementnya semua orang Berasa termasuk kita yang di studio Juga ikut ngerasain Iya kan Dan setelah tadi kita melihat Bagaimana di depan Lokasi hotel tempat keluarga Mempelai pria Menginap Sekarang kita langsung lihat nih Langsung dari lokasi acara ya Kita bisa lihat Tamu-tamu sudah berdatangan Ada presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono Betul Yang telah hadir Kita bisa lihat bersama Didampingi juga dengan Dan juga dengan Ibu Ani Yudhoyono ya Betul Dengan kebaya biru dongkernya Yang terlihat anggun sekali Berbincang-bincang sedikit Sudah siapa saja kira-kira yang datang Begitu ya Tadi sih kita sempat ngintip sebentar ya Yang beberapa yang sudah hadir Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri Juga sudah hadir Kemudian Lalu Beberapa tamu Sepertinya dari belakang ada Bapak Hairul Tanjung Beserta dengan istri ya Dengan kebayanya yang berwarna merah Dan Tapi sayangnya ini Presiden Ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie Tidak bisa hadir ya Dikarenakan sakit Padahal menurut rencananya Presiden B.J. Habibie Juga nanti akan foto bersama Setelah angkat nikah Bersama dengan mempelai Pengantin wanita dan pria Juga dengan Presiden Jokowi Dodo Dan istri Dan itu tadi kita bisa lihat sedikit Dari lokasi acara Yaitu di Gerahasa Bebuana Baru saja Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Beserta Ibu Ani Dan juga keluarga Juga sudah hadir disana ya Ya itu tadi Suasana di Gerahasa Bebuana Dan kita tengok Persiapan disana Lebih lanjutnya ya Yang sedang berlangsung Ini prosesi akad nikah Dan resepsi pernikahan Kahiyang Ayu Bobi Nasution Ini akan seperti apa sih nantinya Betul Akan ada Bukan akan ada sih Sekarang nih Teman saya yang cakep banget Pagi hari ini Anjana Demira Ini udah ada disana Anjana Boleh diceritain gak Persiapannya sudah seperti apa aja disana Hai Taufik dan juga Rika Disini ya Kemeriahan dan juga Ini tuh udah berasa banget disini Karena super rame Karena udah rame sekali Baik dari pengamanannya pun Juga sudah diperketat Namun juga disini Pagar-pagar Ayunya pun Juga sudah ada Dari pihak TNI Selain itu juga Tamu-tamu undangan Disini juga sudah hadir Diantaranya tadi Juga sudah terlihat Mantan Presiden Republik Indonesia Yang kelima Menggawati Soekarno Putri Kemudian ada juga Mantan Presiden Kenam Yaitu Susilo Bambang Yodoyono Kemudian tadi Juga sudah turut hadir Disini ketua DMP Novanto Tadipun Setiap Novanto Juga sempat berhenti Begitu ya Untuk berbicara Kepada Awak Media Dimana ia memberikan Ucapan selamat Dan doa Kepada Kahiyang Dan juga Bobi Nasution Dan dimana Ia juga mendoakan Agar kepasangan ini Dapat mempunyai Ngomongan Nah disini nih Juga sudah terdengar Alunan-alunan karawitan Ini memang Alunan karawitan ini Ada yang di luar Namun juga ada yang di dalam Dimana ada 35 personil karawitan 10 karawitan ini Akan menerima tamu disini Agar para-para tamu Yang datang disini Tidak akan bosan Kemudian kalau di dalam Ada 25 karawitan Ini yang akan mengiringi Dari mulai Akad nikah Upacara panggi Hingga resepsi Tadi saya juga sempat ya Jalan-jalan ke dalam Dimana di dalam ini Panggungnya pun Juga sudah rapi Untuk Ijab kobolnya Juga sudah rapi Kemudian Setelah itu Disini juga ada Kursi-kursi Yang Kursinya seperti Kursi dari Kayu tradisional Namun memang Bagian atas kursinya ini Diukir Sehingga lebih cantik Memang memesannya ini Sekitar 122 kursi 12 kursi Untuk ijab kobol Namun kursi Untuk ijab kobolnya Dari yang warna coklat ini Agak dipoles sedikit Menjadi warna Agak kemasan Serta sisanya Ini untuk kursi Tamu undangan Dan untuk Tamu undangannya sendiri Memang Baris per barisnya itu Dibedakan Untuk di baris pertama Ini ada Yang nanti akan mengisi Adalah Mantan Kepala Negara Republik Indonesia Kemudian ada juga Mantan Setelah itu juga ada Kepala Partai Politik Kemudian ada juga Kepala Lembaga Negara Lainnya Sedangkan untuk Baris kedua Ini akan diisi oleh Duta-duta besar Dan baris ketiga Akan diisi oleh Tamu undangan lainnya Seperti Ulama Kemudian Purnawirawan TNI Dan sebagainya Nantipun setelah Dari Akad nikah ini Masing-masing Dari kepala negara Sudah dijadwalkan Akan berfoto bersama Dengan mempelai Dengan Bobi Nasution Dan juga Kahiyang Ayu Ya Topik dan Rika Lalu seperti apa sih Anjana Persiapan arak-arakan Kirap kereta kencana Nah itu dia Rika Disini pun juga Sudah ramai sekali Bahkan para Karelawan ini Sudah berkumpul ribuan Di jalan Ledger Suprapto Karena sebenarnya Penasaran Seperti apa sih Nanti kira pengantin Oleh kereta kencana Memang tadi beberapa saatnya Sekitar pukul 7 pagi Empat kereta kencana Yang akan membawa Kahiyang Dan juga pihak keluarganya Sudah tiba Di kediaman Presiden Joko Widodo Nah kahiyang ini Nanti akan ditunggangi Oleh dua kuda Dan dua kuda ini Bernama Agustina Dan juga Dan ini sudah Dipercantik Bulu-bulunya juga Sudah disikat terus Begitu ya tadi Dan mendekati Hari pernikahan ini Katanya sih Bulunya maupun Kepalanya ini juga Dibersihkan Begitu ya Menggunakan sampo Nah untuk Hiasan di kereta Kencananya sendiri Memang Membutuhkan Waktu yang lebih lama Dibandingkan Pada saat pernikahan Gibran Rakabuming Dua tahun silam Karena dari jumlah Keretanya pun Juga berbeda Dari pihak Keretanya pun Juga menyatakan Bahwa memerlukan Waktu semaleman Karena agar Bunga yang dihias Di kereta kencana ini Tidak layu Karena tidak menggunakan Bunga plastik Maupun bunga tiruan Nah selain itu Juga Nanti disini tuh Masih mendunggu nih Kedatangan dari Bobi Nasution Dan juga pihak keluarga Dimana mereka juga Menggunakan empat kereta kencana Nanti mereka akan Menjemput Begitu ya Menjemput Kahiyang Dan juga keluarga Di kediaman Presiden Joko Widodo Nanti mereka akan Bersama-sama Pawai Menuju ke arah sini Yang tentunya Ditonton oleh warga Masyarakat Relawan Solo Yang sudah hadir disini Nanti mereka akan Bersama-sama Maju ke dalam sini Untuk melanjutkan Proses siakat Nika ada di Capkobo Ya topik dari Nika Waduh Seru banget ya Nah ya Tadi kan kita udah sempat Ngintip tuh Di depan hotel Tempat Bobi dan juga Keluarganya yang nginep Warga udah antusias banget Nah kalau disana sendiri Digerasa Bebuana Antusiasme warganya Kayak gimana Boleh digambarin gak tuh Nah ini sebenarnya Hampir sama sih Antusiasme di depan Dan juga di dalam Karena disini Banyak sekali tamu undangan Yang hadir Jadi para awak media pun Juga melihat ini Siapa saja yang sudah hadir Kemudian juga Para tamu undangan Ini juga diberikan Memberikan Sepata dua patah kata Begitu ya Untuk ucapan selamat Kepada Kahiyang Dan juga Bobi Nasution Nah namun memang Untuk Pengamanannya sendiri Mungkin karena memang Euforianya disini Sangat terasa Jadi pengamanannya pun Juga diperketat Jadi disini pun juga Bagi para tamu undangan Yang ingin masuk ke dalam Ini harus melewati X-ray Jadi barang-barang kita Ini akan diperiksa Terlebih dahulu Tapi kalau masuk ke sini Begitu ya Sudah terlihat gitu Tradisionalnya Romantisnya Begitu ya Tapi Rika Dan ini juga terlihat Dari patung-patung Yang ada disini Ini juga wayang-wayangnya Kemudian Kursi-kursi disini Sudah tersedia Untuk para tamu Dimana kursi ini Dibalut kain putih Kemudian dikasih Pita warna emas Jadi cantik Dan disini pun juga Makanan-makannya Sudah disediakan Sudah tertata rapi Untuk meja cateringnya pun Sudah disini Saya sudah lihat tadi Sempat muter Begitu ya Ada makanan serabi Terus ada ledre Ada martabak telur Pokoknya lengkap Makanan khas solo Jadi nanti ini juga Bahkan disuguhkan Bagi para tamu undangan Namun kita masih penasaran sih Bagaimana nanti Berlangsungnya Dari mulai pawai Hingga akad Nika Topik Nika Duh saya jadi lapar Ngomongin makanan Nanti kita update lagi ya Nah seperti apa disana ya Anjana Demira Dari Gedung Gerasa Babuana Tempat berlangsungnya acara Dan kita bisa lihat sendiri Tadi gimana Antusiasmenya Masyarakat disana Semuanya semangat Gak sabar Pengen segera mulai ya Betul sekali Dan Informasinya Rakan-rakan yang membawa Bobi Nasutio ini Sudah mau melintasi jalan Dekat teman kita Aulia Rizki nih Nah Aulia Bagaimana disana Apakah sudah mulai nih Kirapnya Topik dan jerika Ini rombongan dari Kirap Bobi Nasutio dan juga keluarga Sudah lewat ya Ini disamping saya Ramai sekali warga Tadi saya melihat Di kereta yang pertama Itu ada Bobi Nasutio Sendirian Menggunakan Basecup Berwarna hitam Dengan motif emas Kemudian di belakangnya Ada Ibu undanya Ada disusul dengan sepupu Dan juga keluarga inti yang lainnya ya Ini jalanan tadi sempat ditutup sebentar Tapi untuk di ruang sebelah kanan saya Ini masih tetap Masih tetap dibuka Sehingga memang ini menyebabkan kemacetan ya Macet di sisi jalan Karena memang warga Yang tadinya hanya stay di pinggir jalan Kemudian berjalan untuk ke tengah Mengambil handphone dan foto-foto ya kan Langsung diabadikan Nah kirapnya akan segera langsung Berjalan menuju ke Kediri kahi yang ayu Kembali ke topik dan juga Rika Oke Aulia Rizky melaporkan dari hotel Tempat mempelai pria Bobi Nasutio dan keluarga menginap Tadi baru saja melewati Aulia ya Tadi untuk iring-iringannya ya Empat kereta kencana ya Sudah melewati Dimana disitu terdapat Mempelai pria Bobi Nasutio bersama dengan Para keluarganya begitu ya Dan nanti menjeput kahi yang ya Mereka ya Rakan-rakan ini Dan di hotel tadi Selain keluarga mempelai pria Sejumlah menteri kabinet Dan juga tamu VVIP Itu ternyata juga nginap di hotel itu tuh Karena ini hotel Alila ini Merupakan satu-satunya Hotel Bintang 5 di Solo Nah saya jadi penasaran Seperti apa sih hotel dan fasilitasnya Nah kita lihat informasinya Berikut ini Tertinggi di Solo Jawa Tengah dan kaya akan fasilitas dengan standar internasional Ini dia hotel yang dipilih oleh keluarga Bobi Nasution Untuk menginap jelang pernikahan putranya Satu-satunya hotel Bintang 5 di kota Solo dengan pelayanan internasional Membuat berbagai macam tamu menginap di sini nih Mulai dari pembisnis, pejabat, duta besar Sampai yang paling baru keluarga Bobi Nasution Calon menantu Presiden Joko Widodo juga nginap di sini Atmosfer adat Jawa sudah terasa sejak memasuki area lobby Selendang wayang yang mengisahkan kisah Ramayana menjadi ikon Alila Hotel Solo Mengusung konsep urban resort Membuat hotel bergaya resort ini memberikan kesan luxury Tapi tetap homie, bikin betah Tentunya mereka lebih memilih untuk stay di Alila Daripada hotel lain di Solo Karena fasilitasnya lengkap Juga pelayanannya kita memang seperti resort Yang kita pelayanannya lebih ke personal touch Hotel yang baru beroperasi sejak November 2015 lalu ini Punya 255 kamar yang tersebar di 30 lantai Salah satu kamar andalannya adalah Signature Room Hanya ada 4 kamar dengan tipe Alila Suite ini Dengan kamar seluas 90 meter persegi Berbagai fasilitas ada di dalamnya Mulai dari ranjang yang super besar Memar mani dengan bathtub yang letaknya terpisah dengan toilet Hingga fasilitas kolam renang pribadi Khusus untuk tamu istiwewa Tersedia satu kamar presiden Sial Suite Terletak di lantai 27 Ruangan ini kaya akan fasilitas Kamar sebesar ini Ukurannya 200 meter square Itu hanya ditinggali untuk 2 orang aja Fasilitasnya ada banyak Mulai dari ruang tamu Ada juga ruang makan Ada ruang yoga Bat-up terbuka Ruang wardrobe Dan ini nih Ini adalah kamar utamanya Waduh lengkap banget nih pokoknya Kayak ruang makan ini nih Bisa menampung sekitar 20 orang Daya tarik lain kamar ini Adalah pemandangannya yang 360 derajat Dari sini bisa melihat gunung merapi dan merbabu Indah banget Dari segi keamanan Jangan ditanya Semua sudut hotel dilengkapi dengan CCTV 360 Semua tamu yang datang Juga diperiksa dulu sebelum masuk Selain itu Letaknya yang berada di Jalan Kelamatriadi Jalan utama kota Solo yang dekat dengan pusat belanja Menjadi salah satu alasan Banyak tamu memilih hotel ini Keren banget ya Jadi pengen honeymoon lagi Bener Saya gila sama presidential suite-nya tadi tuh Keren banget Fasilitasnya lengkap banget Dan harganya kalau dibandingin sama di Jakarta Masih lebih terjangkau ternyata di sana Dan ini Hotel Alila ini juga menjadi lokasi Prosesi siraman untuk mempelai pria Bobina Setion Di lantai 19 Di situ tempat acaranya ya Dan kita makin seru lah pokoknya Ngobrolin soal kah yang Bobi ini Tapi sekarang harus jeda dulu pastinya Tetap disini jangan kemana-mana ya Karena setelah ini kita akan membahas Kisah perjalanan cinta kah yang Bobi Hingga video pre-wedding mereka Tetap di dream wedding kah yang Bobi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!